kalau belakang itu jalan dapur kamu ini sebenarnya cowok perempuan saya cowok itu mukanya tidak kelihatan iya kan pake horde udah malam kamu ini asal dari mana? apa? kamu asal dari mana? saya asal dari ibu saya usul dari bapak saya eh kamu saya juga keluar dari ibu saya dulu sama sama iya buka kamu tempat dari mana? kirain mbah makahitutun luarnya tapi emang saya apa? saya takutnya mbah bongkahan gitu kocak juga ini anak iya saya emang suka bercanda mbah pertama kali mbah pendatangan tamu kocak kayak kamu kocak kocak itu lanjut ceritanya gimana mbah nah mbah itu bisa nyantet apa tidak? eh soalnya nyantet itu gampang gampang? iya mbah banyak nyantet apa sini moyang nyantet kekayaan pas pertama mbah jadi dukung cambul ya iya kebanyakan 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 apa? iya kebanyakan yang ada kesini kebanyakan minum kecubung jadi kayak gitu suka itu gak suka? iya sukanya apa? sukanya perempuan cantik tapi perempuan yang cantik itu suka gak sama mbahnya? suka suka? iya aduh makanya suka sama mbah kamu ingin tau eh kamu gak lihat dari tadi ini kacamata sering memperuntungkan memperuntungkan perempuan perempuan yang cantik kesini tapi dapet uang gak dari kacamata itu? enggak cuma dapet perempuan aja banyak artis-artis kota yang cantik kesini mungkin bukan dari kacamata aja mbah mungkin dari ada ada ilmu mbahnya gitu yang menarik si perempuan itu biar suka sama mbah itu termasuk juga makanya sebab sebut bukut cabut atis-atis pada datang disini disini mbah sabulinnya disini? enggak ada lagi ini buat tempat tamu yang datang disini oh ini buat tamu aja disini oh ada gitu tempat khusus tempat khususnya ada hmm sabat-sabat inilah kenalin bukut cabut katanya nama mbah siapa? mbah gondeng mbah siapa? mbah gondeng mbah gordeng gordeng gondeng? pasti gelap pasti gelap liat saya enggak itu manalar doang saya juga tahu enggak gelap dari mana? takutnya itu kecamat saya juga gelap kelihatan dari sana gelap dari mbah ibu terang oh terang kamu mau apa depan disini? mau cari kekayaan? mau cari jodoh? boleh itu cari jodoh kuih mau cari yang gimana? ya yang baik-baik jangan yang mandiri aja jangan yang mandiri harus ada syarat ada syarat syaratnya apa? tau kamu ini berarti mbah juga mandiri tanya kenapa saya jadi doku mbah saya kan tidak mau perempuan yang mandiri mbah juga itu tadi minta uang berarti mbah mandiri iya sukanya kamu kesini itu bawa uang apa tidak? bawa 2 ribu eh 2 ribu cukup itu buat saya ya cukup kan mbah sakti itu 2 ribu bisa jadi 20 juta ini kalau dukun sakti mah , tidak perlu uang mbah kamu tahu nih di dalam koper ini uang semua yang bayar tidak cukup 2 ribu nggak boleh jangan dibuka kenapa? nggak boleh koper iya kira ini ini bekas apa? ikan laut itu atau enggak apa? kamu bilang ikan laut berangkas ini semua di sini belum ngajar aku pas bajang lihat kesini sahabat-sahabat lihat si mbahnya bajang lihat ini apa bajang kira ini si mbahnya itu paus tutul soalnya ini suri gak ini apa justru ini berangkas uang semua coba buktikan itu lihat gak usah berarti bohong bohong dari mana? ya bohong dari tadi mbah enggak bohong suri ini uang semuanya makanya ini buat pemancing saya pengen perempuan yang tidak mandiri BRI BCA terusnya yang itu maksud bajang bener aja kamu ngobrol kenapa? malah kembang hei mbah mbah kalau punya cewek mau gak yang mandiri BRI BCA mbah diporosi BCA itu apa? kalau mandiri saya ngerti oh bukan mandiri kamu gak ngerti itu buat saya gak ngerti iya makanya saya ngomong disini serius serius berani apa mbah kalau mbah bohong berani kenyut burut enggak mau berarti bohong saya burut saya gak bisa lewat cabuli nanti mbah kita bawa mbah gondrong kesini supaya mbah cabuli ya siapa itu ada perempuan itu masas perempuan namanya mbah iya kan itu mantan dukun mbah mantan dukun rambutnya teh gondrong tapi gondrong ceksi gitu bumisnya tipis apa itu namanya gondrong iya kan gondrong mbah tapi saya bukan mbah gondrong juga kamu itu rambutnya sama itu gondrong iya itu makan julukan mbah kalau mbah kan meyongcongkok eh kamu berani-beraninya bilang saya meyongcongkok kamu belum tahu saya sebenarnya tahu iya kamu bilang saya meyongcongkok meyongcabul kamu sebenarnya mau apa datang sini saya denger-denger saya denger-denger dari warga iya mbah itu pernah mengucapulik keturunan mbah sendiri termasuk adik mbah apakah benar itu iya astok karena saya sendiri disini laki-laki tidak ada apa harusnya mbah itu menjadi pemimpin mbah sosok pemimpin selesai itu itu pemakai saya pemakai apa pakai saya kekuatan saya kalau tidak campur saudara-saudara saya oh syarat syarat iya itu syarat bukan pemaka ya itu mbah selalu berganti ya astok mbah itu mbah perbuatan yang tidak baik seperti itu itu buat kamu buat saya tidak berarti mbah itu tidak mampu tidak mampu dari mana katanya mbah perempuan datang sini kenapa adik mbah yang mbah cabulin selesai itu saya cabulin dulu adik saya biar cewek itu pada mau sama mbah jangan-jangan mbah siapa aja dicabulin ya iya kambing eh kamu saya enaknya bilang kambing kalau kambing suka enggak dicabulin atau enggak itu apa ayam kalau dagingnya saya suka masa saya kambing dicabulin sama saya eh kamu mau apa sebenarnya datang sini eh saya kesini teh tadinya kan apa mau siraturahmi sama mbah ya nah ternyata mbah itu perbuatannya seperti itu jadi mbah bertobat saja lebih baik kenapa kamu datang disini mau suruh saya bertobat saya tidak menyuruh saya hanya mengajak apa kali saya suruh bertobat sama kamu bagus itu mbah berarti saya orang pertama yang ngajak bertobat mbah gitu iya bagus mbah gak ada satupun warga disini bilang bertobat sama saya pasti ada satupun mbah meren gak ada tapi di hati hati siapa ya hati orang-orang yang lihat mbah seperti ini kalau orang-orang sini pada takut sama mbah iya karena mungkin penampilan mbah seperti itu mungkin takutnya bukan takut karena apa kesaktian mbah tapi takut mbah caboli terus sama kesaktian saya emang guru mbah dimana siapa gak boleh saya sebut ini kenapa sebutin nama guru aja tidak boleh disebutin kenapa tidak bisa kenapa kamu mau kesana iya tapi saya akan datangin sebelum kesana kamu saya akan hajar dulu para dukun caboli itu harus dimustahin lah biar para perempuan itu tidak takut kamu kesini mau apa sebenarnya astagfirullah adik dari tadi mbah nanyain saya itu mau ngajak tobat mbah iya kenapa kamu mau ngajak saya tobat ini sudah banyak korban mbah itu sudah meresahkan warga-warga disini meresahkan dari mana yang perbuatan mbah berarti benar sobat-sobat cuma ini tidak ngaca diri dulu ya belum menilai orang mbah itu harusnya ngaca dulu perbuatan mbah apa aja disini nah mungkin saya mau datang disini cuma bikin saya tobat iya lebih baik mbah tobat gak bisa itu buat saya mau diajarin gak bisa kalau tidak bisa iya kalau tidak bisa nanti kita ajarin apa itu nama artinya tobat buat saya tidak perlu tobat itu dari perbuatan buruk jadi baik itu itu bukan ajaran saya semua tobat itu kalau lesu lemas minum tobat itu mas mas suka minum tobat apa itu tobat ada juga tobat bukan mbah kalau panas diri serik minum tobat tobat maskadon ada obat kamu ini yaudah mbah tobat aja mbah kamu kamu berani kamu berani sama saya kamu berani kamu berani sama saya sudah tahu kan tadi perkenalan dulu jadi saya sudah tahu makanya itu kamu berani kekuatan kekuatan saya kamu berani berani suruh tobat sama saya jurus cabul kamu malah kekuatan saya kan dukun cabul berarti jurusnya jurus cabul ya ya udah itu saya pak udah 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 mah ayo tobat saja daripada seperti ini terus berbaik mbah hayo tobat udah ditar hidup saya tobat tau ini saya siapa ha ha apa ini kamu mbah ngajak salaman bukan nah saya lupa ha kamu ini siapa sebenarnya ini pajang ini yang sering tempat saya bila pajang pajang sering meresah meresahkan meresahkan mbah yang sering meresahkan kamu sering meresahkan kenapa sama teman-teman saya bilang ada seorang laki-laki ya namanya pajang sering menyesatkan para nukum dan para saya tidak pernah menyesatkan sekarang mah kalau dulu pernah yang bilang kamu 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 itu ini yang namanya pajang saya tadi kan sudah mau kenalan ini gimana kamu ke sini cari mati saya tidak cari mati kamu cari mati kamu sendirian kesini dirian itu siapa siapa itu kamu teman bawah itu itu teman saya ada dimana itu di belakangnya iya kan kecematannya hitam katanya kelihatan kelihatan udah mbak mbak tobat aja yuk harus mau aduh kamu ini terus eh kenapa kamu ini menyesatkan 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 siapa yang sudah saya tersesatkan tidak ada banyak yang bilang sama saya kamu menyerahkan diri sama saya kamu cari mati tidak mati cari mati ayo mbak tobat ayo hai 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 Astagfirullah adilai ayah itu si Bajang dari tadi hai 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 nah lagi bebo Hai 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 pernah haha ini sedih lagang hati aja ilmu Cok sekarang Mbah mau tobat nggak aja terluka waduh kayak ragu Mbah terluka Mbah ya makanya Mbah kalau punya pacar itu kebidan biar langsung diopati hai 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 bismillah ya Allah wabarakat Alhamdulillah sepuluh sahabat-sahabat sungguh tegaknya dia ya Hai demi ilmunya dia tegak mencapai adik-adiknya sendiri nah darah dagingnya juga hitamik ya buat para lelaki juga jangan kayak gitu ya Hai udah sahabat-sahabat baik ini aja mau beresin ini dulu ya udah buat sahabat-sahabat Hai terima kasih banyak udah support Bajang harus terus support Bajangnya Bajang pamit dulu jangan lupa bahagia sarangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh meledak